Sosok Kompol Galih Wardani mantan Kasat Rizkim Pores Cerebon Kota yang menangani kasus pembuluhan Vina dan Eki tahun 2016 silam diperiksa. Saat itu pangkat Galih masih AKP dan 4 tahun kemudian naik menjadi kompol. Saat ini dia jadi sorotan karena terseret kasus Vina Cerebon. Berdasarkan informasi, Kompol Galih Wardani diperiksa Propama Bespori pada Kamis 6 Juni malam. Dikutip dari Tribu News.com, sejak Kamis Propama Bespori dan Polda Jabar menyambangi Mako Pores Cerebon Kota. Menurut informasi di TKP, di Pores Cerebon itu juga terlihat Ibtur Rudiana, ayah kandung Almarhum Eki. Diduga kuat Ibtur Rudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus tersebut. Namun ada satu nama yang memang diperiksa Propama Bespori, yakni Kompol Galih Wardani, Kasatreskim Pores Cerebon Kota tahun 2016. Namun terkait materi pemeriksaan, wartawan belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Berdasarkan fakta persidangan, Ibtur Rudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap Lapan Terpidana. Penangkapan itu setelah Ibtur Rudiana melakukan penelusuran di TKP dan bertanya ke sejumlah saksi. Diketahui saat itu Ibtur Rudiana menjabat sebagai kandit narkoba Pores Cerebon, sedangkan Galih Wardani masih berpangkat AKP. Empat tahun setelah kasus Wina Cerebon, Galih Wardani ditugaskan menjadi kewaka Pores Indramayu pada tahun 2020. Bahkan Galih juga naik pangkat dari sebelumnya AKP menjadi Kompol. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.